Intro Kita wali informasi pertama pemirsa, Razia warung minuman keras oleh petugas Satpol PP di kota Bukit Tinggi Senin pagi berlangsung ngericuh. Pedagang berusaha menghalangi petugas gabungan yang akan menyita becak dan minuman tuak yang ada di atasnya. Tim Satuan SK4 Bukit Tinggi, Senin pagi menggelar Razia minuman keras di kawasan Barumbuang, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Gugok Panjang, Kota Bukit Tinggi. Di atas becak di depan warung tuak milik TS, petugas mendapati jeriken berisi penuh minuman keras jenis tuak. Namun kericuhan pun terjadi di saat petugas akan menyita becak dan tuak yang ada di atasnya. Pemilik becak menolak becaknya diangkut petugas, dengan alasan jeriken berisi tuak tersebut bukan miliknya. Pemilik akhirnya tak dapat mengelak di dalam gudang milik TS. Petugas juga menemukan beberapa jeriken tua yang masih baru. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan dinas terkait lainnya melanjutkan Razia ke kawasan Pulai Anak Ayah. Di sini petugas mendapati warung tua yang tiba-tiba tutup. Pemilik warung SM mengaku akan pergi kondangan. Saat diperiksa petugas mendapati 5 jeriken besar berisi penuh tua disimpan di ruang gelap di dalam warung. Kepala Bidang Ketentraman dan Keterliban Dinas Pol PP Kota Bukit Tinggi, Sanji Fredi menyebutkan, target awal tim adalah menangkap distributor atau pemasok tua di kota tersebut. Namun karena sampai di lokasi pemasok tua sudah pergi, petugas lantas merazia warung sebagai pengecer. Menurut Sanji, pemasok selalu kucing-kucingan dengan petugas. Sebelumnya petugas telah menangkap pemasok tua yang berasal dari Kabupaten Pasaman. Saat itu distributor sengaja memasok tua di saat petugas sedang istirahat siang. Sedangkan kali ini pemasok berusaha menipu petugas dengan memasok tua pada pagi hari sebelum petugas masuk kantor. Selama ini biasanya kita melihat itu peneropannya siang hari. Rata-rata itu di jam petugas SK4 istirahat. Namun karena mungkin ini sudah terbaca, ternyata memang berubah dari siang menjadi pagi. Dan didapati ada tiga kedai walaupun masih tutup tapi menyimpan minuman keras tua. Melanggar dari perda nomor 3 2015. Sementara Razia di warung tua milik TA di kawasan belakang Aur, selain mendapatkan satu jeriken tua, petugas juga mengamankan seorang remaja putri tanpa identitas. Remaja yang diduga sebagai pelayan minuman di warung ini, beserta 12 jeriken tua dari tiga lokasi, dibawa ke kantor Satpol PP Bukit Tinggi untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan peraturan daerah Perda Bukit Tinggi nomor 3 tahun 2015, tentang ketenteraman dan ketertiban umum, minuman tradisional jenis tua masuk dalam kategori minuman keras yang dapat memabukkan. Dalam perda tersebut, para pemasok, pedagang, pengecer, dan atau bagi yang menyimpan minuman keras dapat dikenai sanksi tidak petana ringan berupa denda dan kurungan penjara. Dari Bukit Tinggi, Wahyus Kumbang, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!